selamat menikmati tidak ada gambar ada suara dan setelah saya sentil-sentil ataupun ketuk bagian layar ternyata tidak ada tampilan atau boleh dibilang ada permasalahan pada backlight dan disana saya sudah memprediksi bahwa masalahnya adalah backlight dan kata user sebelumnya tv ini pernah dikerjakan atau pernah diperbaiki oleh user lain ya belum cukup lama sih tapi saya juga gak tau ya permasalahannya apa tapi nanti kita akan coba cek kita coba lihat dan dari awal hingga akhir beginilah proses pengerjaannya dari awal pembukaan untuk tipe atau model tv seperti ini teman-teman harus berhati-hati karena kita harus membuka di awal itu bagian kaki tapak bagian depannya dulu baru diikuti dengan baut-baut di balik tapak itu nanti ada baut dua buah baru baut-baut casing yang lainnya lanjut disini saya membuka keseluruhan isi dari tipe tersebut hanya tinggal kerangka daripada panel dan backlightnya setelah itu saya membukanya secara perlahan seperti ini memang agak sedikit dihati-hatikan karena casing untuk tipe ini agak sedikit lengket ya atau lebih tepatnya lebih presisi karena jika kesalahan sedikit menarik bisa menyebabkan panel pecah atau terjadi keretakan untuk gambarnya saya mohon maaf karena ini posisi rekam menggunakan kamera handphone yang bisa didirikan karena posisinya tidak stabil atau tidak normal berhubung berada di rumah yang berlantaikan papan ataupun kayu jadi sedikit goyang hanya bisa digunakan posisi seperti ini ya tampak bezelnya telah saya lepas dan terlihat tampilan layar dan disini saya mencabut karet pengaman atau karet pengikat daripada tikon untuk menarik tikon keluar disini kita harus sedikit berhati-hati karena jika tidak fleksibel ataupun COF akan terlepas daripada tikon ataupun daripada layar lanjut disini saya ambil bezel yang tadi untuk alas panelnya langsung saya angkat panelnya terlihat cukup ringan ya karena ini 24 inci jadi saya tidak ada rasa cemas karena tidak ada kemungkinan terlipat berhubung layarnya kecil lanjut disini saya mencongkel beberapa klik pin agar bisa melepaskan daripada dudukan atau apa ya posisi dari panelnya sendiri tampak seperti ini saya lepas satu persatu sudut ke sudut karena jika sudah terlepas posisi dudukan daripada panelnya daripada layarnya lepas dengan sempurna lanjut kita lepaskan reflektor ataupun pantulan cahaya untuk lampu agar merata ini dan sudah terlihat posisi backlightnya ada dua baris atas dan bawah dan kita coba angkat daripada plastik putihnya yang mana untuk pencahayaan lebih sempurna menjadi warna putih dan terlihat disini rupanya palet user sebelumnya hanya diganti yang putus menggunakan versi yang lain atau keluaran yang lain tanpa diganti satu papan ya karena untuk pergantian satu papan itu atau satu set untuk keseluruhan tipi dijamin lebih awet daripada mengganti satu persatu bagian yang putus dan disini saya mengganti keseluruhannya dengan catatan atau dengan jaminan konsumen lebih awet dari tusar sebelumnya karena berbagai pengalaman saya jikalau terputus satu led memang betul bisa di jumper langsung ataupun diganti TV akan menyala tapi untuk tingkat ketahanan minimal itu yang pernah saya alami hanya bertahan sekitar satu jam atau dua jam lah ya yang paling awet ada yang bertahun itu tergantung kondisi led yang sisanya dan lanjut setelah itu saya coba-coba menganalisa dan menguji hidung sendiri tanpa melihat referensi dari yang lain seperti mengganti satu set saya uji coba untuk TV milik saya sendiri yang awalnya ternyata setelah beberapa tahun sampai video ini saya buat lebih awet dibandingkan dengan mengganti satu persatu untuk TV milik saya sendiri itu sudah 8 tahun ya sejak pergantian led sampai saat ini masih tahan kalau boleh dibilang mungkin TV led pertama boleh dibilang ya karena dulu awalnya TV itu kan plasma setelah plasma ada LCD yang menggunakan CCFL dan setelah itu led mungkin led awal yang saya beli sampai saat ini masih bertahan setelah diganti putusnya dulu saya ganti satu set sampai saat ini tidak pernah ada kerusakan lagi dari situ saya berpikir setiap perbaikan TV led saya konsultasi dengan pemilik jika pemilik berkenan atau setuju maka akan saya ganti satu set ya tentunya dengan biaya tertentu dengan jaminan jangka waktu sekian lama jika ada kendala lagi saya ganti lednya dengan kondisi baru kembali dan untuk kategori lampunya walaupun baru tidak bisa juga kita percaya karena saya juga pernah mengalami ada yang namanya hanya satu minggu digunakan oleh pemilik ternyata sudah putus dan disitulah saya berikan garansi langsung saya ganti kembali satu set dengan yang baru pemilik senang kerja kita pun beres tanpa ada kendala yang lainnya karena disitulah pemilik atau konsumen bisa menilai kita seperti apa dan ini terlihat cahayanya setelah saya ganti satu set cukup menyilaukan mata dan akhirnya setelah pergantian semuanya mesin saya cabut kembali untuk pengujian ini dan lanjut saya rapikan seluruhnya sekiranya untuk yang video kali ini dapat dipahami dan dapat diambil manfaatnya akhir kata dari saya Rehan Sirkis mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati